Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube selamat berjumpa kembali bersama channel saya disini saya harap kabar anda semua baik dan sehat selalu dimanapun anda berada sebat di video kali ini saya sedikit berbagi tutor atau cara untuk penyetelan klep ini untuk mobil ke Sujuki Putra ya penyetelan klep ini saat mesin dibongkar total ya sobat untuk penyetelan klep sendiri ini tidak jauh atau sama persis dengan penyetelan mobil pada umumnya yang memiliki repiring order 1342 ini seperti di mobil Mitsubishi SS juga sama ya sobat Hai jadi langkah pertama penyetelan klep jika ingin dilakukan saat mobil dibongkar seperti ini ini hadnya jadi si pin ini pin as ini ketika tepat berada di atas tepat berada di atas dan noken asnya noken as satu ini tepat datarannya berada di titik paling atas ya ini menandakan kita harus menyetel di top satu ya sobat sebenarnya jika sobat ingin memasang atau menyetel langsung juga bisa ya saat penyetelan satu sobat bisa menyetel klep dua bagian ini ya bagian input seperti ini dan jika cara yang saya biasa gunakan adalah dengan menggunakan dengan cara seperti ini jadi ketika pin ini berada di atas pin ini tepat berada di atas ini kita setel di plat satu ya kita putar ke arah kanan jadi seperempat putaran tepat berada di pinggir sini sini kita putar ke kanan seperempat putaran ini ini menandakan kita harus menyetel di top tiga ya dan sepat bisa perhatikan di bagian noken as tiga ini datarnya tepat berada di atas ya setelah setelah itu kita putar kembali seperempat putaran lagi dan ini akan menunjukkan tepat di bawah sini kita tepat oke setelah pas berada di bawah 13 kita bisa menyetel klep nomor empat ya jadi pairing ordernya adalah pairing order itu sistem pengapian urutan pengapian itu satu tiga empat berada di bawah sini empat dan ketika kita putar seperempat putaran lagi seperti ini tepat di sebelah kiri sepat itu kita bisa menyetel klep di nomor dua ya dan seperti sobat lihat ini datarannya tepat berada di sebelah atas ya Oke mungkin sekian saja sobat untuk cara penyetelan klep Oh ya jika untuk yang biasa saya gunakan itu tergantung arena ya jika di daerah track penek atau daerah pegunungan sobat lebih baik sedikit agak longgar menyetelnya biasa saya menyetel 20 atau 25 ya untuk bagian outnya ya atau bagian heksosnya mungkin cukup sekian saja sobat terima kasih bagi sahabat yang sudah menyaksikan mohon maaf bila ada kesalahan jumpa di video berikutnya wassalam dan sampai jumpa di video berikutnya